Sering keganggu gara-gara website favorit diblokir. Bayangin, kamu tetap bisa mengaksesnya dengan aman tanpa harus utak-atik banyak pengaturan. Di video kali ini, aku bakal jelasin apa itu proksi, manfaatnya, jenis-jenisnya, dan gimana cara kerjanya. Tapi, kalau kamu lebih prefer membaca, Jagon Hosting juga sudah menulis panduan lengkap apa itu proksi, manfaat, jenis, dan cara kerjanya lewat artikel di deskripsi atau lewat link berikut. Proksi adalah sistem yang membuat kamu bisa mengakses internet menggunakan IP berbeda dari apa yang diterima oleh perangkat. Proksi menyembunyikan identitas asli pengguna biar tidak diketahui oleh orang lain atau website yang mereka kunjungi, jadi tentunya lebih aman. Biasanya, alamat IP tersebut bisa mengalami pengubahan ketika kamu mengaksesnya karena peran dari proksi sendiri adalah sebagai media penghubung dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Keberadaan proksi tidak akan dapat bekerja dengan baik tanpa adanya proksi server. Lalu, apa itu proksi server? Singkatnya, proksi server adalah media penyedia proksi yang menyalurkan permintaan atau request ketika kamu ingin mengakses sesuatu dan menjamin jika data yang kamu miliki tetap aman dan tidak bocor. Jadi, proksi dan server proksi mempunyai keterkaitan satu sama lain dalam sistem komputer di internet. Kehadiran proksi memberikan banyak manfaat untuk kamu saat mengakses internet. Mungkin masih banyak yang menyadari bahwa kemudahan saat berselancar di dunia maya adalah berkat bantuan dari sebuah proksi. Berikut ini adalah manfaat dari penggunaan proksi. Menjaga privasi data. Tidak semua orang ingin data pribadi mereka diketahui ketika mengakses internet. Maka dari itu, fungsi proksi adalah untuk menjaga privasi data pengguna internet, sehingga proksi akan secara otomatis akan melakukan pengubahan alamat IP dan tidak akan dideteksi oleh situs yang kamu kunjungi. Memudahkan saat mengakses situs tertentu. Ada beberapa situs di internet yang tidak dapat diakses melalui jaringan biasa, misalnya saja seperti situs yang memuat konten sensitif. Adanya proksi akan mempermudah kamu saat mengakses situs tertentu dengan mudah, terlebih lagi jika situs tersebut berada di luar jangkauan tempat kamu tinggal. Misalnya saja kamu saat ini berada di Indonesia dan ingin mengakses situs dari Jerman, maka kamu tidak harus jauh-jauh ke negara Jerman hanya untuk mengakses situs tersebut. Melakukan pengontrolan akses internet. Contohnya saja seperti komputer di sekolah membatasi fitur akses internet, supaya para siswa lebih fokus pada pembelajaran komputer dibandingkan mengakses internet untuk media sosial. Jika diterapkan pada keluarga, penggunaan proksi adalah sebagai media pengontrolan. Ketika anak-anak mencari konten tertentu, maka secara otomatis sistem akan melakukan penolakan dan tidak menampilkan konten yang dicari. Mempercepat akses internet. Hal ini dikarenakan proksi mampu menyimpan case, yakni media penyimpanan sementara ketika kamu pernah mengunjungi sebuah situs. Sehingga ketika kamu ingin mengunjungi situs yang serupa untuk kedua kalinya, maka sistem akan secara cepat mengarahkan kamu ke situs tersebut. Cara kerja sebuah proksi ternyata cukup mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Supaya kamu mendapatkan gambaran, anggaplah proksi ingin menemukan alamat lengkap rumah yang kamu temati saat ini. Nah, alamat rumah tersebut dalam internet adalah IP address. Saat ingin menunjungi sebuah situs, maka biasanya kamu menuju search engine dan mengetikan IP address untuk mendapatkan konten yang dibutuhkan. Di sinilah peran proksi server akan melakukan request menuju server utama dan memperoleh respon apakah situs tersebut dapat ditampilkan di browser kamu. Intinya, proksi server adalah perantara yang mewakili permintaanmu ke internet, nyemunyiin identitasmu, ngefilter, dan kadang mempercepat akses. Jika kamu beranggapan proksi terdiri dari satu kesatuan aja, faktanya terdapat banyak sekali jenis proksi yang dapat digunakan saat berselancar di internet. Apa saja jenis-jenisnya? Distorting Proksi Alamat IP address pada jenis Distorting Proksi dilakukan rekayasa supaya IP address yang kamu miliki tidak terekspos. Misalnya saja seperti IP address kamu 123.456, maka Distorting Proksi akan mengubahnya menjadi 745.394. Transparent Proksi Transparent Proksi tidak melakukan pengubahan yang ribet karena tetap menggunakan IP address kamu, tetapi akan diolah kembali ketika memasuki proksi server. High Anonymity Proksi Keamanan ekstra akan kamu dapatkan dengan menggunakan High Anonymity Proksi karena dapat menyembunyikan IP address yang kamu miliki. Kebebasan dalam mengakses berbagai macam situs pun bisa kamu ratakan dengan menggunakan jenis proksi ini. Anonymous Proksi Anonymous Proksi adalah jenis yang melakukan covering keseluruhan data kamu, sehingga remote host tidak akan mengetahui secara pasti dari mana kamu mengakses situs tersebut. Jika kamu ingin memahami lebih lanjut, kamu bisa membaca artikel Apa itu Proksi? Proksi, manfaat, jenis, dan cara kerjanya melalui link berikut ya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa fungsi dari proksi adalah untuk melindungi data pengguna internet supaya tetap aman. Namun, ada 3 fungsi utama dari sebuah proksi yang menjadikannya begitu penting untuk digunakan. Fungsi proksi yang pertama adalah sebagai filtering, yakni memberikan perlindungan jaringan lokal dan berpotensi mengalami gangguan dari pihak luar. Proksi juga bisa dianggap sebagai firewall, sehingga mengamankan kondisi jaringan melalui konfigurasi khusus. Selain menjadi filtering, proksi juga berfungsi sebagai connection sharing dengan mengandalkan gateway, sehingga tidak membatasi jarak antar wilayah untuk mengakses sebuah situs. Terakhir, fungsi proksi sebagai casing, yakni menyimpan histori dari situs-situs yang telah kamu kunjungi sebelumnya, sehingga mempermudah sistem dalam melakukan recall dan mempercepat akses situs yang kamu request. Meskipun proksi memberikan banyak keuntungan dalam segi menjaga kerasiaan data pribadi, namun yang namanya sebuah teknologi tentunya mempunyai kekurangan dan kamu patut untuk mewaspadainya. Berikut ini, hal-hal yang wajib kamu waspadai terkait penggunaan proksi. Keamanan penggunaan proksi Layanan proksi ada yang bersifat gratis dan berbayar. Biasanya, proksi berbasis free kurang terjamin keamanannya. Oleh sebab itu, kamu harus teliti dalam memilih proksi dan memastikan jika keamanannya sudah terjamin. Tidak semua proksi teranskripsi Jika proksi tidak teranskripsi, maka besar kemungkinan request yang kamu berikan bersifat teks kosong atau plain text. Akibatnya, pihak mana pun dapat melakukan akses ke akunmu, baik mengetahui password, lokasi, hingga username. Penyimpan sejarah pencarian Penjualan data ke pihak yang tidak bertanggung jawab memang cukup beresiko saat menggunakan proksi. Pastikan jika proksi yang kamu gunakan mempunyai ketentuan dan keamanan ketat, Karena untuk mengantisipasi jika proksi tersebut ternyata menggunakan IP address asli dan mengumpulkan riwayat pencarian kamu di browser. Nah, itu dia penjelasan lengkap apa itu proksi, mulai dari manfaatnya, cara kerja, sampai jenis-jenisnya. Dengan ngerti konsep ini, kamu bisa browsing lebih aman, akses lebih fleksibel, dan punya kontrol lebih besar atas privacy kamu saat online. Kalau kamu mau baca versi lengkapnya, Jagon Hosting juga sudah menulis artikel apa itu proksi, manfaat, jenis, dan cara kerjanya di deskripsi atau melalui link berikut. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen tutorial apalagi yang kamu pengen aku bahas, share ke kerabat terdekatmu, dan subscribe biar gak ketinggalan tutorial seputar website lainnya. Selamat menikmati!